Pendekar Lembah Naga, Jilip 12 Pada hari itu, Kim Hong Li Unyeo diutus kembali oleh Raja Sabutai untuk pergi ke Lembah Naga dan dalam kesempatan ini, secara diam diam hamila memanggil Kim Hong Li Unyeo menghadap. Setelah wanita yang masih bersikap sebagai dayang di depan permaisuri itu menghadap, permaisuri hamila lalu memegang tangannya dan berkata, Kim Hong, sebagai murid Hek Hiat Moli, ku rasa engkau sudah tahu akan rahasia yang meliputi diri anakku, O Gutai. Benarkah dugaanku ini permaisuri yang masih kelihatan cantik sekali itu memandang wajah Kim Hong Li Unyeo dengan penuh selidik. Wajah ini masih cantik dan muda, bahkan kelihatan lebih muda daripada wajah Seng Permaisuri, Sungguh pun usia Kim Hong Li Unyeo pada waktu itu sudah 35 tahun sedangkan usia Seng Permaisuri baru 30 tahun lebih sedikit. Hal ini adalah karena Kim Hong Li Unyeo menguasai selatu ilmu mukjijat yang diajarkan oleh gurunya, ilmu yang akan membuat dia tidak akan pernah nampak tua. Kim Hong Li Unyeo yang dahulu sebelum menjadi murid Hek Hiat Moli bersifat riang itu kini menjadi orang yang pendiam sekali, pendiam dan dingin akan tetapi terhadap permaisuri dia masih tetap menghormat. Dia berlutut dan menjawab. Hamba ada mendengar sedikit mengenai hubungan Seng Pangeran dengan Kaisar Kerajaan Beng di selatan, akan tetapi mana hamba berani untuk mengetahui lebih banyak? Hamila tertunduk sejenak, lalu berkata lagi, Kim Hong, engkau adalah orang yang amat setia, bahkan engkau masih terhitung saudara seperguruan dari Sri Baginda sendiri dan juga engkau lah yang membantu gurumu mendidik anakku, oleh karena itu tidak perlu lagi aku merahasiakannya. Ketahuilah bahwa Han Hou adalah keturunan Kaisar Cheng Tung dari Kerajaan Beng. Akan tetapi Kim Hong Li Unio tidak kelihatan terkejut mendengar ini, karena memang dia telah dapat menduganya. Karena menduga itulah maka dia selalu menyebut sutek kepada Han Hou, bahkan selalu mengajarkan Han Hou untuk berbahasa Han sehingga anak itu selain pandai limusilat, juga pandai pula berbahasa Han bahkan pandai membaca dan menulis pula. Hamba telah mendengarkan dan terima kasih atas kepercayaan paduka kepada hamba. Apakah maksud paduka dengan membuka rahasia ini? Dan perintah apakah yang hendak paduka berikan kepada hamba? Aku mendengar bahwa engkau diutus ke selatan, ke lembah naga. Benarkah? Memang benar demikian, apakah ada sesuatu yang harus hamba lakukan? Engkau diperintahkan apa oleh Sri Baginda? Hamba diperintah untuk menyampaikan kepada penghuni lembah naga bahwa dalam waktu setengah tahun mendatang ini, lembah naga harus dikosongkan karena istana lembah naga akan dipakai oleh Sri Baginda. Ehaha, untuk apa istana tua yang sudah bobrok itu? Setengah tahun lagi usia Seng Pangeran sudah genap 15 tahun. Sri Baginda berniat mengundang kepada seluruh tokoh di dunia Kang Ou dan di dalam undangan itu nanti sesudah mereka berkumpul, Sri Baginda akan memilih orang yang paling pandai di antara mereka, yaitu yang mampu mengalahkan hamba, untuk selanjutnya mendidik ilmu silat kepada Seng Pangeran. Ih, apa perlunya itu? Kepandayanmu dan kepandayannya sendiri sudah sangat hebat, dan masih ada Hek Hiat Moli yang mendidik puteraku. Mau dijadikan apa puteraku maka harus menerima pendidikan orang yang paling pandai di antara jagawan-jagawan itu? Sri Baginda ingin melihat Seng Pangeran menjadi jagawan nomor satu di dunia, dan hamba yakin melihat bakatnya, bahwa hal itu pasti akan terlaksana, kata Kim Hong Li Unyeo yang ikut merasa gembira dan bangga karena sesungguhnya dialah yang selama ini mendidik Han Hou. Ah, ah, aku tidak mau tahu segala urusan tetek bengat itu. Dengarlah, Kim Hong, aku mempunyai urusan yang lebih penting lagi dan aku minta engkau suka melaksanakan perintahku ini. Aku telah memberitahu kepada Sri Baginda dan beliau hanya setuju saja. Sanggupkah kau melaksanakan perintahku? Paduka tentu telah memaklumi bahwa hamba pasti akan melaksanakan segala perintah paduka dengan taruhannya wahamba. Bagus, aku percaya kepadamu, Kim Hong. Begini, sesudah engkau mengunjungi Istana Lembah Naga, bersama Han Hou yang harus kau ajak serta, kau antarkanlah hanaku itu melintasi tembok besar dan mengunjungi Kota Raja Kerajaan Beng. Ah, Kim Hong Li Unyeo benar-benar terkejut bukan main karena sama sekali tidak diduganya bahwa tugas yang akan diserahkan kepadanya demikian hebatnya. Hamba, hamba, mendengarkan, katanya. Aku mendengar bahwa saat ini Kaisar sedang menderita sakit. Hatiku merasa tidak enak sekali dan aku selamanya tentu akan menderita tekanan batin kalau puteraku itu belum sempat melihat wajah ayah kandungnya. Maka ajaklah dia menghadap dan pertemukan dia dengan Kaisar sebelum terjadi apa-apa dengan Kaisar, Kim Hong. Hamba siap melaksanakan tugas. Akan tetapi, hamba kira tak akan mudah untuk dapat menghadap Kaisar begitu saja dan untuk menggunakan kekerasan. Ahaha, rasanya hal itu tidak mungkin. Tenaga hamba seorang mana mampu melakukan hal seperti itu. Permaisuri hamila tersenyum lembut, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil. Kau bawalah ini, di dalamnya terdapat suratku dan sebuah benda yang pasti akan dikenal di sana dan akan membuka semua pintu istana untuk puteraku. Kim Hong Li Unyeo menerima sambil berlutut, tidak banyak bertanya. Hati wanita ini merasa lega ketika Sri Baginda sendiri datang dan dengan wajah yang keras mengatakan, Kim Hong, aku serahkan keselamatan Ogutai kepadamu. Engkau adalah sumoiku sendiri, bahkan Ogutai adalah sutemu juga. Sebab itu engkau lah yang bertanggung jawab atas keselamatan puteraku. Akan hamba lindungi dengan pertaruhannya wahamba. Selembar nyawa hamba yang menjadi tanggungannya, Sri Baginda jawab Kim Hong Li Unyeo dengan tegas dan penuh dengan kebanggaan. Demikianlah, pada hari itu Kim Hong Li Unyeo berangkat bersama Cheng Hon Ho dengan menunggang kereta yang mewah menuju ke selatan dan dikawal oleh 17 orang pengawal pilihan, yang bertindak sebagai anak buah dan juga melayani segala keperluan Seng Pangeran. Dan seperti diceritakan di bagian depan, perjalanan itu dihadang oleh orang-orang yang merasa sakit hati terhadap Kim Hong Li Unyeo yang sudah banyak membunuhi orang-orang Siap, Tio, dan Chia. Kim Hong Li Unyeo mengajak sutenya untuk meninggalkan kereta karena dia ingin melatih sutenya itu menghadapi orang-orang yang dianggapnya tidak terlalu berbahaya itu dan seperti telah diceritakan di bagian depan, lima orang itu dengan mudah dapat mereka tewaskan, kemudian sesudah itu mereka menerima undangan dari Jeng Hwe Apang yang mengirim surat beracun yang berbahaya itu. Seperti tidak pernah terjadi sesuatu, kini Kim Hong Li Unyeo bersama Han Hou sudah menunggang kereta lagi, menuju ke Lembah Naga. Karena rombongan ini menggunakan kereta, maka mereka harus mengambil jalan raya yang lebar, jalan memutar, tidak seperti Siung Mu yang tadi mengintai dari tempat persembunyiannya, dan kini anak ini dapat mendahului pulang ke Istana Lembah Naga melalui jalan yang jauh lebih dekat namun tidak mungkin ditempuh oleh kereta itu. Sin Leong Hok Boan memanggil-manggil dengan suara marah. Dia sudah membawa sebatang cambuk rotan yang sudah disiapkannya untuk menghajar anak itu. Hatinya menjadi semakin marah pada saat dia tidak melihat anak itu dan tidak mendengar jawabannya, maka dia lalu mencari ke belakang kandang kuda. Sin Leong, di mana kau? Hayo cepat ke sini kembali Hok Boan berteriak. Tiba-tiba saja terdengar jawaban Sin Leong dari atas sebatang pohon di tepi hutan dekat kandang itu. Gihu memanggil saya. Saya berada di sini. Hok Boan berlari ke bawah pohon itu, bertolak pinggang dan memandang ke atas. Dia melihat Sin Leong sedang duduk di cabang pohon itu. Hayo lekas turun kau, anak jahat dan kurang ajar. Sin Leong terkejut dan cepat dia merayap turun dari atas pohon lalu berdiri di depan ayah angkatnya itu dengan kepala ditundukan. Dia tahu bahwa ayah angkatnya ini kelihatan marah tentu berhubung dengan peristiwa perkelahiannya dengan Siong Bu pagi tadi. Engkau berani melawan kuan kong cu, ya bentak Hok Boan. Bagaimanakah pesan dan larangan ku dahulu itu? Engkau berani melanggarnya, ya? Hayo katakan, siapa yang kau andalkan? Hayo siapa kemarahan Hok Boan sebenarnya tertuju kepada istrinya yang menurut pengaduan Siong Bu telah menampar anak itu, Akan tetapi karena dia tidak mau ribut-ribut langsung dengan istrinya, maka kemarahan itu kini ditimpakan kepada Sin Leong dan ingin dia mendengar anak ini mengandalkan ibu angkatnya. Akan tetapi Sin Leong tidak menjawab. Dia tahu ayah angkatnya ini sangat memanjakan dua orang keponakannya itu, maka tentu akan percuma saja apabila dia membelah diri dengan kata-kata. Dia adalah seorang anak keras hati, maka kini dia berdiri menunduk sambil menggigit bibir. Kau tidak lekas berlutut minta ampun kembali Hok Boan menghardik, semakin marah melihat anak itu berdiri dengan bandelnya. Akan tetapi Sin Leong hanya melirik ke arah wajah ayah angkatnya itu sebentar, lalu menunduk lagi. Bagaimana dia mau minta ampun kalau dia tidak bersalah apa-apa? Dalam urusan antara dia dan Sin Leong, kalau mau bicara tentang minta ampun, sepatutnya Sin Leong yang harus minta ampun, karena anak itulah yang mulai lebih dulu menyerangnya. Maka dia mengeraskan hatinya dan tidak menjawab, juga tidak berlutut, apalagi minta ampun. Hayo kau minta ampun kepada Kuan Kong Chulok Boan membentak. Dia mencengkerampun da anak itu dan ditariknya kembali ke dalam rumah. Hok Boan mendorong-dorong hingga tubuh Sin Leong terhuyung, bahkan pada waktu dia mendorong melangkai anak tangga, Sin Leong terjatuh. Akan tetapi Hok Boan menyerapnya bangun dan menariknya memasuki ruangan samping di mana Lan Lan, Lin Lin, serta Beng Sin memandang dengan metel, terbelalak. Memang Hok Boan sengaja mengajak Sin Leong kembali ke rumah, untuk dihajarnya di rumah, bukan saja untuk minta ampun kepada Song Bu, akan tetapi juga supaya dilihat semua isi rumah sehingga Sin Leong akan merasa malu dan bertobat benar-benar. Mana Song Bu tanya Hok Boan kepada tiga orang anak itu dengan suara membentak. Suruh dia ke sini. Dia tidak ada ayah, jawab Lan Lan dan Lin Lin hampir berbareng. Dia tadi berlari ke dalam hutan sambil menangis, paman, kata Beng Sin dengan metel, terbelalak ketakutan. Mendengar ini, semakin kasehanlah rasa hati Hok Hoan kepada Song Bu, dan semakin marahlah dia kepada Sin Leong. Anak liar, hayo lekas kau berlutut dan minta ampun bentaknya. Cambuk rotan yang berada di tangan kanannya mulai dikerjakannya. Terdengarlah bunyi cambuk menyambar kemudian menimpa punggung Sin Leong, suaranya amat nyaring dan bertubi-tubi. Hayo berlutut bentak Hok Boan. Akan tetapi Sin Leong hanya berdiri menghadap jendela, sepasang tangannya menekan tembok, mukanya pucat, bibirnya digigitnya sendiri untuk mencegah dia menangis. Tar-tar-tar-tar kembali cambuk itu menghantam punggung dan binggulnya. Sin Leong memejamkan matu dan menggigiti bibir makin keras sebab perasa nyeri menggigit tubuhnya bagian belakang. Namun, dia sama sekali tidak menangis, tidak mengeluh, apalagi berlutut minta ampun. Tar-tar-tar-tar-tar. Hok Boan menjadi semakin marah menyaksikan kebandelan ini, merasa seolah-olah dia ditantang. Tiba-tiba Lan Lan dan Lin Lin menjatuhkan diri berlutut menghadap ayah mereka. Ayah, jangan pukul ya Lan Lan berkata dengan suara terisak. Ayah, dia, dia tidak bersalah, ampunkan dia. Ayah Lin Lin juga berkata dan anak perempuan ini sudah menangis. Melihat itu, Beng Sin juga berlutut. Anak yang gemuk ini merasa kasihan sekali kepada Sin Leong, apalagi melihat betapa permintaan kedua anak perempuan itu agaknya belum menggerakkan pamannya yang masih terus mencambuki punggung Sin Leong. Ia melihat warna merah dari balik pakaian Sin Leong, tanda bahwa kulit punggung itu tentulah sudah pecah-pecah berdarah. Paman, harap Paman suri mengampuninya, sesungguhnya Sin Leong tidak bersalah, Paman ampunkanlah dia, anak gendut itu pun minta ampun sambil berlutut. Hokboan terengah-engah, bukan karena lelah, tetapi karena dibakar oleh kemarahannya sendiri. Dia tadi tak mendengar suara kedua orang anak perempuan itu, akan tetapi pada waktu Beng Sin juga mintakan ampun, dia agak merasa heran dan ragu, menghentikan cambukannya dan menoleh. Terbelalak dia memandang ke arah tiga orang anak yang berlutut itu. Mereka mintakan ampun untuk Sin Leong. Dia tertegun, terheran dan agak bingung. Paman, selaka, lekas, wah, selaka. Hokboan terkejut, juga ketiga orang anak yang sedang berlutut terkejut bukan main lalu mereka cepat menoleh. Siong Bu memasuki ruangan itu sambil terengah-engah, mukanya amat pucat, matanya terbelalak ketakutan. Hanya Sin Leong yang masih bersikap tenang, bahkan masih berdiri seperti tadi, menghadap jendela, tidak mempedulikan segala yang terjadi, juga tidak mempedulikan apakah dia akan dicambuki lagi ataukah tidak. Siong Bu, ada apa Hokbo bertanya dengan kaget sekali. Juga tiga orang anak itu sudah bangkit berdiri dan menghampiri Siong Bu dengan kaget dan heran. Paman, selaka, mereka datang, dan dia, siluman wanita itu, dia mau membunuh orang, tadi mereka sudah membunuh banyak orang di hutan sana. Siong Bu berkata dengan gagap dan dia kelihatan amat ketakutan. Hokboan mengerutkan alisnya. Dia tidak senang melihat Siong Bu yang disayangnya itu kelihatan begini ketakutan. Sungguh tidak patutlah kalau keponakannya, atau lebih tepat lagi muridnya atau anak kandungnya sendiri, puterannya sendiri, bersikap begini penakut. Bicaralah yang jelas bentaknya dan sekarang dia sudah melupakan Sin Leong, bahkan dia sudah membuang cambuk rotan itu ke atas lantai. Apakah yang telah terjadi? Beberapa kali Siong Bu menelan ludah untuk menenteramkan hatinya yang terguncang. Memang anak ini tadi menyaksikan sepak terjang wanita cantik dan anak laki-laki yang membunuhi orang seenaknya itu. Setelah agak tenang hatinya karena teringat bahwa dia berada dalam perlindungan ayahnya, Siong Bu lalu berkata, Di dalam hutan saya melihat seorang wanita yang seperti siluman, amat sakti dan kejam sekali, bersama seorang anak laki-laki yang seperti bangsawan. Mereka itu membunuhi orang-orang dan akhirnya mereka menunggang kereta yang sangat indah, dikawal oleh belasan orang prajurit, katanya hendak ke sini. Dan wanita itu betul-betul menyeramkan sekali, paman, dia cantik seperti putri, akan tetapi kejam seperti iblis. Diam-diam ho'bo'an terkejut juga, alisnya berkerut. Teringatlah dia akan wanita utusan Raja Sabutai 10 atau 11 tahun yang lalu, yang muncul ketika dia merayakan pernikahannya dengan istrinya sekarang. Maka tiba-tiba dia bertanya, apakah wanita itu membawa salib kayu yang ada tulisannya tiga macam si? Benar, paman. Siap, Tio, dan Cia. Itulah keselakannya, dia bilang mau membunuh semua orang dengan ketiga macam si itu dan dia, dia bilang mau datang ke lembah naga ini. Sekarang yakinlah lo'bo'an bahwa memang betul wanita lihai utusan Raja Sabutai itulah yang dimaksudkan oleh Siong Bu. Akan tetapi tentu saja dia tidak merasa khawatir, dan dia berkata sambil menarik napas panjang, menekan kengerian hatinya membayangkan wanita itu agar terlihat oleh anak-anak itu bahwa dia tidak takut. Mengapa engkau ketakutan seperti itu? Wanita itu bukanlah musuh kita, dia mencari orang-orang siap, Tio, dan Cia. Apakah yang mesti dikhawatirkan? Di sini tidak ada seorang pun yang mempunyai siap. Tio, atau Cia? Janganlah kau terlampau mudah ketakutan, Siong Bu. Tapi, Paman, bukankah dia itu si Cia? Hokboan terkejut ketika melihat Siong Bu menudingkan jari telunjuknya kepada Sin Leong Yel masih berdiri di depan jendela. Apakah tamu tanda selu bentaknya? Dia, dia adalah si Cia, maka celakalah kalau wanita itu datang. Pada saat itu, terdengarlah suara halus dan nyaring, siapakah si Cia? Hokboan cepat-cepat menoleh dan bulu tengkuknya meremang ketika dia melihat wanita itu yang segera dikenalnya. Biarpun sudah lewat 11 tahun, akan tetapi seolah-olah baru kemarin saja dia melihat wanita ini datang ke dalam ruangan pesta pernikahannya dan membunuhi orang. Tidak ada perubahan sama sekali pada wanita itu, wajahnya masih kelihatan cantik jelita seperti dulu, cantik dan agung, seperti seorang putri raja, sikapnya dingin, angkuh, dan tahilalat hitam kecil di dagunya membuatnya nampak makin manis. Masih kelihatan muda belia seperti dulu, padahal dibandingkan dengan kemunculannya yang pertama, tentu kini usianya sudah bertambah 11 tahun. Cepat Hokboan melangkah maju dan menjura dengan hormat sekali, lalu tersenyum dan berkata lembut, Aih, kiranya Kowonio, Nona, yang datang mengunjungi kami. Selamat datang, Kowonio, dan mudah-mudahan selama ini Kowonio dalam keadaan baik-baik saja. Silakan masuk dan mari duduk di dalam, Kowonio. Akan tetapi wanita itu seolah-olah tidak mendengar penyambutan yang amat menghormat itu. Sepasang matanya yang jeli dan tajam itu menyambar ke sekeliling, ke arah wajah lima orang anak itu, dan sejenak menatap wajah Sin Leong karena anak ini juga sudah membalikan tubuh menghadap dan memandang kepadanya. Siapakah yang memiliki si Chia kembali terdengar pertanyaannya, pertanyaan yang singkat, lirih, terdengar satu-satu dan membawa suasana dingin dan tegang sekali karena di dalam suara ini terkandung ancaman maut. Hock Boan merasa mulutnya kering dan diam-diam dia mengerling ke arah Sin Leong. Baru tadi dia mendengar dari Song Bu bahwa Sin Leong si Chia, dan hal ini sungguh sangat mengherankan hatinya dan tidak dimengertinya. Akan tetapi tentu saja dia tidak dapat menunjukkan Sin Leong kepada wanita itu bahwa anak itu si Chia karena sekali wanita itu tahu, tanpa banyak cakap lagi tentu Sin Leong akan dibunuhnya. Dan Hock Boan maklum bahwa dia tidak boleh melakukan hal itu. Dia tahu betapa istrinya amat sayang kepada Sin Leong. Walaupun dia agak membenci Sin Leong karena dianggapnya terlalu disayang si KWI dan dianggapnya nakal dan bandel, akan tetapi dia tak ingin melihat anak angkat istrinya itu dibunuh orang begitu saja. Maka dia cepat mengalihkan pandang matanya dari Sin Leong dan memandang kembali kepada wanita itu masih menanti dengan alis berkerut. Tidak, tidak ada yang si Chia, kata Hock Boan sambil menggelengkan kepalanya. Hock Boan, berani engkau membohong kepadaku tiba-tiba wanita itu suaranya dingin, amat menyeramkan. Tidak, mana saya berani membohong, kau Wanyu. Aku sendiri mendengar kalian tadi bicara tentang seorang Chia di sini. Hayo mengaku, siapa Chia di antara kalian? Sejak tadi Sin Leong diam saja dan hanya memandang dengan matanya yang terbelalak lebar. Dia tidak takut kepada wanita ini, dan dia tahu bahwa dialah Chia itu. Kini dia merasa heran mengapa ayah angkatnya yang membencinya itu tidak mau menyerahkan dia kepada wanita iblis itu. Bukankah wanita ini yang tadi diceritakan oleh Siong Bu dan yang hendak membunuh semua orang Siap, Tio dan Chia? Mengapa ayah angkatnya tidak mau mengaku terus terang saja agar dia dibunuh oleh wanita itu? Dan dia melirik ke arah Siong Bu. Juga anak ini sama sekali tidak membuka mulut. Hayo cepat katakan, kalau tidak, akan kusiksa kalian seorang demi seorang wanita itu kembali melayangkan pandangan matanya, dari hokboan yang pucat mukanya sampai kepada semua anak yang tertunduk dan ketakutan. Hanya Sin Leong seorang yang berdiri dengan tegak, memandangnya dengan penuh keberanian. Kim Hang Lee Unyeo merasa heran dan mengerutkan alisnya, hatinya tidak senang dan tidak puas melihat seorang anak laki-laki yang tidak kelihatan takut kepadanya. Padahal anak inilah yang tadi dirangket oleh hokboan, dicambuki tetapi sedikitpun anak itu tadi tidak mengeluh, padahal dari baju anak itu dapat dilihat bahwa kulit bunggungnya pecah-pecah dan berdarah. Dia lalu menoleh pada siungmu yang tertunduk dan matanya melirik ke arah pamannya. Melihat wajah anak ini tampan dan mirip dengan wajah hokboan, Kim Hang Lee Unyeo lalu mendapatkan akal. Hayo katakan, jika tidak, anak ini akan kusiksa lebih dulu katanya sambil menghampiri siungmu. Anak laki-laki yang tadinya memang telah merasa amat ngeri dan ketakutan menyaksikan sepak terjang wanita iblis ini, kini kedua kakinya menggigil dan wajahnya menjadi pucat sekali. Bukankah engkau yang tadi bilang tentang orang si cia? Hayo katakan, di mana dia, jika tidak, telingamu ini akan kucabut putus sambil berkata demikian, Kim Hang Lee Unyeo mencubi telinga kiri siungmu. Anak itu makin ketakutan dan menggeleng-gelengkan kepala tidak mampu mengeluarkan suara. Diam-diam sin leong merasa makin heran dan juga terharu. Biasanya, siungmu begitu pasar dan jahat kepada dirinya, dianggap selalu memusuhinya, akan tetapi kenapa sekarang, biarpun diancam secara hebat, siungmu tidak mau mencelakainya dengan menunjukkan senya kepada wanita iblis itu? Dia tidak tahu bahwa dalam batin siungmu juga terdapat benih kegagahan yang tidak mau berbuat hianat. Harap jangan ganggu dia tiba-tiba saja loboan berseru dan cepat melangkah maju menghampiri wanita itu. Kim Hang Lee Unyeo melepaskan siungmu, lalu dengan perlahan-lahan membalikan tubuh, tersenyum sambil mengangguk-angguk kepada loboan. Hmm, jadi engkau berani menentangku, ya? Kau kira sukar bagiku untuk membasmi kalian sekeluarga apa bila aku menghendaki? Kalau aku membunuh anak ini, kau mau apa? Kau niyo, harap jangan mengganggu kami sekeluarga. Percayalah, kami tidak memiliki hubungan dengan musuh-musuhmu. Kalau aku tetap hendak mengganggu keluargamu, kau mau apa, kuihokboan? Hokboan adalah orang yang biasanya amat mengandalkan kepandayan sendiri, bahkan biasanya dia memandang rendah orang lain karena percaya bahwa ilmu kepandayannya sudah tinggi dan jarang menemui tanding. Biarpun dia tahu bahwa wanita ini amat liha dan mungkin sekali dia tidak akan mampu menandinginya, akan tetapi karena dia didesak dan diejek terus, ditantang secara terang-terangan seperti itu, mukanya yang pucat tadi kini perlahan-lahan berubah memerah. Apa yang akan dilakukan orang bila keluarganya diganggu? Tentu saja dia akan melawan sedapatnya katanya dengan sikap gagah, dan dadanya agak diangkat sedikit. Bagus. Sudah lama aku mendengar bahwa ilmu silat yang kau warisi dari goditai itu amat lihai. Nah, coba kau hadapi seranganku, apakah engkau sanggup bertahan sampai sepuluh jurus? Kowonio, kami menyambut kedatangan Kowonio sebagai tamu yang kami hormati, dan saya sama sekali tidak hendak bermusuhan dengan Kowonio. Cukup. Lekas katakan siapa orang si cia itu atau kau harus menghadapi aku sampai sepuluh jurus. Melihat sikap wanita itu yang mendesak pamannya, beng sindam diam lalu merangkak ke pintu, hendak lari keluar dan melapor kepada bibinya. Dia tahu bahwa bibinya juga lihai, kabarnya tidak kalah lihai daripada pamannya, maka kalau bibinya itu membantu pamannya dan mereka berdua maju menghadapi wanita iblis ini, agaknya mereka tidak akan kalah. Kemana kau tiba-tiba wanita itu membentak, tangannya bergerak ke arah pintu dan, aneh sekali, tanpa disentuh, tubuh beng sindam yang gemuk itu terjengkang seperti ditarik dan bergulingan masuk kembali ke dalam ruangan itu. Melihat ini, terdengar lan-lan dan lin-lin menjerit. Akan tetapi ternyata beng sindam hanya kaget saja dan sedikit sakit karena terbanting, selain itu dia tidak terluka apapun. Ko Wonyo, engkau terlampau mendesak orang hokboan berseru marah setelah melihat keponakannya, yang sebenarnya juga putranya, yang gemuk itu dirobohkan, maka dia lalu menerjang dengan kepalan tangannya, menyerang wanita itu. Hem, ini adalah Hek Wan Hyanko, lutung hitam memberi buah, dari Godipai, bukan? Tidak terlalu jelek, tidak terlalu jelek, kata Kim Hong Lee Unyo sambil melangkah mundur dan menangkis serangan itu. Hokboan terkejut karena baru saja bergerak ternyata lawan telah dapat mengenal jurus ilmu silatnya. Akan tetapi karena memang dia dapat menduga wanita ini lihai sekali, dia tidak peduli dan menyerang terus dengan jurus selanjutnya. Dan karena tahu lawan lihai sekali, dia pun segera mengeluarkan jurus-jurus pepukulan yang paling ampuh. Eh ha ha, berani kau menggunakan Hokian Hokte, membalikan langit dan bumi, untuk membunuh aku? Hem, kau harus dihajar. Memang Hokboan telah mempergunakan ilmu silat yang ampuh dari Godipai itu untuk menghadapi lawan tangguh ini. Akan tetapi, kembali lawannya sudah mengenal ilmunya dan tiba-tiba, ketika kedua tangannya memukul ke arah kepala dan ke arah pusar dengan berbareng secara hebat sekali, dia merasa kedua tangannya itu bertemu dengan hawap pukulan yang merupakan benteng yang menghentikan gerakannya, dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, wanita itu telah menampar punggungnya dari samping. Plak! Aung Hokboan terguling reboh dan dari mulutnya dia muntahkan darah segar. Berani kau melukai suamiku teriakan ini keluar dari mulut si KWI yang baru saja tiba di tempat itu. Si KWI tadinya berada di dalam kamarnya, karena dia masih mendongkol sehabis cekcok sedikit dengan suaminya. Dia tahu bahwa Sin Leong tentu akan dihajar, akan tetapi dia pun tidak mau sampai bentrok dengan suaminya hanya demi anak itu, dan memang dia juga tahu bahwa Sin Leong keras kepala dan bandel, mungkin perlu diberi sedikit hajaran pula. Maka dia diam saja di dalam kamarnya. Akan tetapi ketika tiba-tiba dia mendengar jerit lan-lan dan lin-lin, dia terkejut dan cepat melompat keluar sambil membawa pedangnya. Jeritan dua orang anak perempuan yang terdengar oleh ibu mereka itu adalah ketika mereka melihat bengsin dirobohkan oleh wanita tadi. Ketika si KWI memasuki ruangan itu dan melihat Kim Hong Liunio, dia terkejut sekali dan segera mengenal wanita itu karena wanita itu memang sama sekali tidak berubah sejak dilihatnya untuk pertama kali 11 tahun yang lalu. Akan tetapi pada saat dia melihat wanita itu merobohkan hokboan, si KWI menjadi marah sekali. Tidak peduli wanita itu utusan Raja Sabutai, bila kini mengganggu keluarganya, maka harus dilawannya. Karena itu dia sudah membentak marah dan menerjang wanita itu dengan pedangnya. Ilmu pedang dari si KWI amat hebat. Daulu wanita ini adalah seorang ahli menggunakan siang kiam, yaitu sepasang pedang. Akan tetapi, sejak tangan kirinya buntung, dia hanya mempergunakan pedang tunggal, namun dengan menguasai ilmu indi yang lian hoan kun maka dia dapat memainkan pedang tunggalnya secara hebat. Apalagi karena si KWI terkenal dengan ginkangnya sehingga dulu dia pernah mendapat julukan Eng Yan Chu, si walet merah, karena gerakannya yang sangat cepat seperti walet terbang dan kegemarannya mengenakan pakaian warna merah. Maka kini serangannya terhadap Kim Hang Li Un Yeo juga hebat sekali. Namun, wanita cantik itu menghadapi serangan ini dengan sikap tenang bahkan mulutnya berkata mengejek, Hem, ilmu pedang apa ini yang kau pergunakan? Dengan sangat mudahnya, Kim Hang Li Un Yeo mengelak. Akan tetapi ilmu pedang serta gerakan si KWI luar biasa cepatnya, tahu-tahu sinar pedangnya sudah menyambar lagi ke arah leher lawan dengan kecepatan tinggi. Bagus! Kiranya diambil dari Im Yang Lian Hoan Kun, ya. Wanita cantik itu tidak mengelak dari sambaran pedang yang mengancam lehernya, akan tetapi mengangkat sedikit tangan kirinya. Keringk! Tubuh si KWI tergetar dan terhoyung mundur. Tadi pedangnya hampir saja terlepas dari pegangannya ketika tertangkis oleh lengan wanita itu, lengan kiri yang memakai gelang emas kecil-kecil berjumlah belasan buah. Gelang-gelang kecil inilah yang tadi menangkis pedang dan membuat si KWI terhoyung. Bukan, Min. Maklum bahwa dia bukan tandingan wanita itu, melihat bahwa suaminya sudah tidak lagi mengalami luka parah, hatinya lega dan dia pun menghentikan serangannya. Mengapa engkau menyerang suamiku demikian? Tanyanya sebagai pembelaan diri telah berani menyerang wanita itu. Dia teringat bahwa wanita ini adalah utusan Raja Sabutai, maka kalau saja tidak melihat wanita itu tadi merobohkan suaminya, dia pun akan berpikir panjang lebih dulu sebelum berani menyerangnya. Kowonio, harap Kowonio suka memaafkan kami dan harap jangan mengganggu keluarga kami yang tidak mempunyai kesalahan terhadap Kowonio. Kini Hock Boan berkata karena dia maklum bahwa dia dan istrinya sama sekali tak akan mampu menghadapi wanita ini. Pula, memusuhi utusan Raja Sabutai sama saja dengan membunuh diri karena mereka berada di daerah kekuasaan Raja Liar itu. Karena itu lebih baik mengalah dan melupakan penghinaan tadi, bersikap merendah. Kim Hang Lee Unyeo kembali memandangi mereka itu satu demi satu dengan sinar matanya yang tajam dan dingin mengerikan. Lalu katanya, seperti tadi, lirik dan satu-satu namun penuh desakan dan ancaman, siapakah orang si cia? Si KWI terkejut mendengar pertanyaan ini. Orang si cia. Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Kowonio tanyanya dengan wajah berubah pucat. Kim Hang Lee Unyeo memandang kepadanya dengan sinar matah, tajam penuh selidik, sinar matah yang seolah-olah hendak menjenguk ke dalam isi hati wanita itu. Nyonya buntung, siapakah orang si cia di sini? Tanyanya, suaranya penuh ancaman. Dalam keadaan biasa, tentu si KWI akan marah disebut sebagai nyonya buntung. Akan tetapi pada saat itu, disebutnya si cia membuat jantungnya berdebar tegang sehingga dia pun tidak mempedulikan sebutan itu. Aku tidak tahu, di sini tidak ada yang si cia jawabnya tegas. Sejenak Kim Hang Lee Unyeo beradu pandang dengan si KWI, kemudian wanita cantik itu menoleh kepada Kuiho Boan, Dengan suara seperti tadi, suara yang menyeramkan itu, dia mengajukan pertanyaannya kepada sastrawan itu, siapakah orang si cia di sini? Huk Boan cepat menggileng kepalanya. Tidak ada, tidak ada yang si cia jawabnya dengan suara tegas pula. Kim Hang Lee Unyeo juga memandang tajam kepada laki-laki ini, baru kemudian dia menoleh kepada Lan Lan yang memandangnya dengan metel, terbelalat. Adik manis, siapakah orang si cia di sini? Lan Lan menjawab sambil menggeleng kepala, suaranya tidak jelas, tidak tahu, tidak ada si cia. Kim Hang Lee Unyeo lalu berpaling kepada Lin Lin yang menundukkan muka. Dan kau, nona cilik, tahukah kau siapa orang si cia di sini? Lin Lin mengangkat muka memandang wanita itu, lalu menunduk kembali dan menjawab, tidak tahu, tidak ada si cia. Kim Hang Lee Unyeo segera memutar tubuhnya. Di samping Lin Lin berdiri Sin Leong akan tetapi dia tidak bertanya kepada anak itu. Percuma saja, pikirnya, dan anak ini agaknya tidak disayang oleh suami istri itu maka tak ada harganya bagi dia. Dipandangnya Beng Sin dan bertanyalah dia kembali. Kau, bocah gemuk. Siapa orang si cia di sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak ada orang si cia Beng Sin menjawab gagap dan tegas, lalu menundukkan mukanya. Kini tiba giliran Siung Bu, Sin Leong yang sejak tadi terus mengikuti gerak-gerik wanita itu, sekarang ikut pula memandang kepada Siung Bu dan jantungnya berdebar penuh dugaan ketika mendengar wanita itu bertanya. Sekarang engkau, yang tadi ku dengar suaramu, hayo katakan siapakah orang si cia di sini? Siung Bu mengangkat muka memandang, lalu menoleh kepada yang lain, akan tetapi dia melewati muka Sin Leong, lalu menggeleng kepala, aku tidak tahu. Di sini tidak ada orang si cia setelah berkata demikian, cepat-cepat dia menundukkan muka pula agar jangan sampai menoleh kepada Sin Leong. Kembali Sin Leong merasa terharu. Baru sekarang dia melihat kenyataan bahwa betapapun juga, ternyata keluarga ini tidak rela melihat dia terancam bahaya maut dan hal ini segera mendatangkan perasaan demikian gembira dan lega di dalam dadanya sehingga dia agak tersenyum dan wajahnya berseri-seri, rasa nyeri pada punggungnya lenyap tak terasakan lagi. Keadaan menjadi makin menegangkan dan Hokboan bersama istrinya sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan kalau-kalau wanita itu akan memperlihatkan kemarahan dan kekecewaannya karena semua keluarga itu menjawab tidak tahu. Akan tetapi, wanita cantik itu tersenyum. Tersenyum manis sekali, senyum yang sangat mengherankan hati Hokboan akan tetapi membuat bulu tengkuk si KWI meremang karena dia yang sejak dulu sudah biasa bergaul dengan tokoh-tokoh golongan sesat yang berwata aneh-aneh, sudah mengerti senyum yang mengerikan ini. Manis memang, mungkin memikat bagi hati pria, akan tetapi di balik senyum itu terkandung ancaman maut mengerikan. Senyum itu melebar sehingga sekilas pandang nampak gigi putih kemilau di balik belahan bibir merah basah itu, lantas bibir itu bergerak-gerak dan berkatalah dia, bagus sekali, agaknya memang harus ada seorang di antara kalian yang disiksa, barulah kalian mau mengaku. Baik, anak manis ini tentu tidak akan menjadi manis lagi kalau ujung hidungnya kupotong. Cepat laksana kilat, tahu-tahu tangannya telah mencengkeram pundak lan-lan kemudian diangkatnya tubuh anak itu ke atas. Lan-lan menjerit, si Kwei dan Lin-lin juga menjerit. Akulah orang secia tiba-tiba terdengar suara nyaring dan keras. Semua orang terbelalak dan memandang kepada Sin Leong yang mengeluarkan kata-kata itu dengan suara lantang tadi. Anak ini berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, dada diangkat dan sepasang matanya memandang wajah Kim Hang Lee Unyeo dengan sinar penuh kemarahan. Lepaskan dia, jangan ganggu orang-orang yang tidak bersalah. Akulah orang secia yang kau cari-cari. Perlahan-lahan tangan yang mencengkeraman pundak lan-lan itu mengendur sehingga tubuh lan-lan terlepas dan terhuyung. Anak perempuan ini terisak dan cepat dirangkul ibunya. Kim Hang Lee Unyeo kini memandang kepada Sin Leong dengan matu bersinar-sinar seperti kilat, penuh keheranan, kekagetan, dan juga kekaguman. Anak ini memang bukan anak biasa, pikirnya, Ngei juga menentang pandang matu yang mencorong seperti matu anak naga itu. Leong Ji Sikawai berkata lirih dengan muka pucat sekali. Tim Bung niat di dalam hatinya untuk melindungi anak itu, anak kandungnya sendiri itu, dengan taruhan nyawa. Sin Leong menoleh kepada Sikawai dan agaknya dia maklum akan niat dari ibu angkatnya itu. Dia masih kecilakan tetapi dia tahu bahwa wanita iblis itu lihai bukan main dan naik ibu angkatnya maupun ayah angkatnya bukanlah tandingan wanita itu. Ibu, harap jangan mencampuri. Ibu hanyalah ibu angkatku, tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk aku. Setelah berkata demikian, dia lalu melangkah maju menghampiri Kim Hang Lee Unyeo dengan sikap gagah sekali. Sikawai terbelalak dan bulu tengkuknya meremang karena sikap Sin Leong itu membuat dia teringat kepada Chia Bun Hou. Anak ini benar-benar Chia Bun Hou kecil. Sinar matanya itu, keberaniannya, dan kegagahannya. Juga Kim Hang Lee Unyeo menjadi tertegun sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya terhadap anak kecil yang mengaku Chia dan amat pemberani itu. Dan anak ini tadi dihajar oleh Kui Ho Bo An, sedikit pun tidak mengeluh, bahkan dimintakan ampun oleh anak-anak lain. Benarkah engkau Chia Kim Hang Lee Unyeo bertanya, diam dan merasa sayang kalau anak ini Chia dan dia terpaksa harus membunuhnya. Dia kagum melihat keberanian anak ini. Seorang gagah tidak akan mengikari perbuatannya dan aku melihat bahwa engkau adalah seorang wanita yang berkepandaian tinggi. Sehingga ibu dan ayah angkatku sendiri tidak mampu menandingimu Sin Leong berkata dengan lantang, membuat ayah dan ibu angkatnya benar-benar merasa terkejut karena biasanya Sin Leong amat pendiam dan tak banyak bicara. Karena itu engkau tentu mau mengatakan pula mengapa engkau mencari orang Chia. Akanku bunuh. Semua orang Chia harus kubunuh, jawab Kim Hang Lee Unyeo. Mengapa? Apa salahnya orang-orang seciatanya pula Sin Leong? Anak kecil mau mampus, kau tahu apa? Bersiaplah untuk mampus. Membunuh seorang anak kecil seperti aku tentu saja mudah bagimu dan perbuatanmu itu tak akan mengharumkan namamu. Kau membunuh aku sama dengan aku membunuh seekor semut, perbuatan itu mana dapat dibanggakan? Kalau kau memang gagah berani, hayo kau hadapi ayahku yang juga Su Chia, barulah seimbang. Monyet kecil, siapa ayahmu Kim Hang Lee Unyeo membentak marah? Dia tidak tahu bahwa Sin Leong paling benci kalau dimaki monyet kecil, karena memang dia suka bergaul dengan monyet, akan tetapi dia tahu bahwa dia manusia bukan monyet. Mendengar makian itu, dia melotot dan balas memaki. Dan kau serigala betina besar. Kau mau tahu ayahku? Ayahku adalah pendekar terhebat di dunia ini dan kalau kau bertemu dengan ayahku, tentu dia tidak akan memberi ampun kepada serigala betina yang kejam seperti engkau ini. Kim Hang Lee Unyeo hampir tidak dapat menahan kemarahannya. Sinar merah menyambar dan terdengarlah bunyi ngaring. Prak! Ternyata meja di dekat Sin Leong hancur berketing-keting terkena sambaran sinar merah itu yang bukan lain hanyalah ujung sabuk merah dari sutera yang diikatkan di pinggang wanita itu dan yang ujungnya masih berjuntai panjang. Hanya menggunakan ujung sabuk merah saja mampu menghancurkan meja batu, kepandaian ini benar-benar membuat si KWI dan Hok Boan menjadi pucat dan tubuh mereka mengeluarkan keringat dingin. Leong Ji, jangan banyak bicara si KWI memperingatkan anaknya. Bocah bermulut lancang. Kau layak mampu seribu kali, akan tetapi sebelum mampus, katakan dulu siapa ayahmu dan di mana dia. Huh, karena berada di sini maka engkau enak saja mengancam hendak membunuh aku, coba kalau ada ayah, mengganggu seujung rambutku pun engkau tak akan mampu. Aku menantangmu untuk bertanding dengan ayahku, dan kalau ayah sampai kalah olahmu, biarlah tanpa kau turun tangan, aku akan menggorok leherku sendiri di depanmu. Kalau engkau sekarang membunuh aku tanpa berani memenuhi tantanganku, maka engkau ini tiada bedanya dengan seekor serigala pemakan bangkai yang beraninya hanya menyerang bangkai, dan kau beraninya hanya mengganggu orang-orang lemah seperti anak-anak kecil. Huh, sungguh memalukan sekali. Leong Ji si Kwei mengeluh. Anak itu seperti bunuh diri saja, berani bicara seperti itu di depan wanita ini. Dan Kim Hong Li Unyeo sendiri sampai tercengang, seolah-olah dia tidak percaya apa yang didengarnya. Selama hidupnya, belum pernah ada orang yang berani berbicara seperti itu kepadanya, bahkan Seri Baginda Sabutai sendiri tidak pernah menghina dirinya seperti itu. Saking herannya, dia sampai lupakan amarahnya, atau mungkin juga saking marahnya, dia sampai tidak tahu lagi harus berbuat apa. Katakan siapa ayahmu, anak setan. Kalau aku tak dapat membunuh ayahmu dan nenek moyangmu, selamanya aku tidak mau memakai nama Kim Hong Li Unyeo lagi. Wanita itu akhirnya menjerit seperti seorang anak perempuan yang digodah sampai hatinya mengkal sekali, dan Kim Hong Li Unyeo juga sampai lupa diri. Dia membanting kakinya ke atas lantai, seperti anak perempuan sedang berang. Beres. Kaki Kim Hong Li Unyeo kecil mungil, akan tetapi begitu dibantingnya di atas lantai dengan pengerahan sin kang, kaki itu langsung amblas sampai hampir selutup dalamnya. Kembali si KWI dan Hok Boan menelan ludah. Bahkan Song Bu dan Beng Sin terang-terangan mengulurkan lidah mereka saking heran, kaget dan kagum. Kepandaian wanita itu benar-benar seperti seliuman. Ayahku adalah pendekar sakti Chia Bun Ho, putra dari ketua Chin Ling Pai. Kalau kau mau tahu Sin Leung berkata sambil mengangkat dada, wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar. Dia maklum bahwa di tangan wanita iblis ini, ayah dan ibu angkatnya tidak mungkin akan dapat menyelamatkannya, maka dia hendak menghadapi kematian dengan gagah dan mengangkat tinggi-tinggi nama ayahnya yang selama hidupnya belum pernah dilihatnya itu. Ah seruan ini bukan hanya terdengar dari mulut Kim Hang Li Unio, akan tetapi juga dari mulut KWI Ho Boan yang menjadi terkejut setengah mati dan terheran-heran bukan main mendengar pengakuan Sin Leung. Tentu saja dia sudah mendengar nama pendekar sakti Chia Bun Ho, dan membayangkan betapa bocah ini yang tadinya dikenal sebagai anak peliharaan monyet mengaku putra Chia Bun Ho, bulu tengkutnya langsung meremang. Bo Hong Kim Hang Li Unio berseru. Macam engkau ini anak Chia Bun Ho? Huh, siapa percaya omonganmu? Jangan kira engkau akan bisa menakut-nakuti orang dengan nama Chia Bun Ho yang kau akui sebagai ayahmu. Sin Leung melangkah maju menghadapi wanita itu dengan dua tangan bertolak pinggang, sikapnya sungguh penuh keberanian. Dan kau bilang bohong hanya untuk menutupi rasa takutmu. Aku adalah Chia Sin Leung, anak kandung dari Chia Bun Ho. Engkau mau percaya atau tidak adalah urusanmu, akan tetapi aku menantangmu untuk melawan ayah kandungku itu. Sekarang, mau bunuh, mau siksa, mau bakar, kau orang dewasa boleh berlaku sesuka hatimu terhadap anak kecil seperti aku. Akan tetapi awas, aku akan mati penasaran dan rohku akan selalu mengejar-ngejarmu sampai engkau berani berhadapan dengan ayahku. Rohku baru tidak akan penasaran lagi apabila kau sudah menggelinding mampus di depan kaki ayahku. Diam-diam Kim Hang Li Un Nyo merasa curiga dan ragu-ragu. Kalau benar anak Chia Bun Ho, sungguh mengherankan mengapa bisa berada di lembah naga? Bukankah anak ini katanya menjadi anak angkat kuihok boan? Akan tetapi melihat sikapnya, anak ini jelas bukan anak sembarangan, dan memang ada pantasnya kalau menjadi anak seorang yang luar biasa. Akan tetapi melihat sikapnya, anak ini jelas bukan anak seorang yang luar biasa.